Kalian semua untuk kali ini jangan terprovokasi oleh provokator-provokator yang nyari makan dengan cara tidak sehat ya Dulu jelang pemilu tahun 2019 kita pernah mendengar Ada fatwa dari Sirijik ketika sebelum 2019 itu kan ada aksi waktu itu mengganyang penista agama Bahkan sampai membuat himbauan ataupun berfatwa waktu itu untuk tidak memilih partai penista agama Dan hukumnya adalah haram, haram katanya, hukumnya adalah haram Tapi seperti kita ketahui Ada bakal calon presiden yang hari ini didukung oleh Sirijik Dan dua partai diantara sekian banyak partai yang diklaim sebagai partai Yang mendukung penista agama yang pernah difatuakan haram untuk memilih Itu dua partai sekarang ada di kubu bakal calon presiden yang dia dukung Indonesia tanah air peta Pusaka abadi nanjaya Bukan pemimpin ya Kalian masih percaya? Saya imbau kepada kalian Untuk pemilu yang akan datang, siapapun, partai apapun yang kalian suka, pilih Itu hak kalian Siapapun calon presidennya, pilih Suka Bapak Prabowo, pilih Suka Pak Ganjar, pilih Suka Anis, kalaupun masuk nanti, pilih Silahkan pilih, suka-suka kalian Oh Bapak kalian gak suka dengan partai Fulan Kalian tidak suka dengan partai yang didukung oleh Bapak kalian Masing-masing kalian Masa kita kayak bocil-bocil di arah-arah sama orang Ini negara demokrasi Negara demokrasi bebas memilih Nah Jangan kalian pilih TIJ Nanti gak ada TIJ di kertas suara Insyaallah nanti 2029 ya TIJ ada di kertas suara Suara kabar Golput pilihan terbaik Golput sah saja gak apa-apa Tapi jangan ngajak orang Saya golput Hati-hati dengan pedagang-pedagang agama Jangankan berdagang agama Berdagang apapun barang dagangan kita Gak boleh curang Gak boleh kita menjatuhkan produk orang lain Akan datang suatu masa dimana ada orang-orang mengaku dirinya sebagai ulama Tapi kerjaannya adalah memfitnah Mengadu domba Memprovokasi Sudah buat fatwa Habis itu ketika ada perubahan tidak dirubah Sama Dulu pernah Kemarin pernah buat fatwa Tentang tes DNA Si Rijik ini Sekarang anaknya bilang haram Dia gak berklarifikasi Itulah Contoh-contoh Orang yang merasa dirinya ulama Tapi Sampah Biar kalian tahu Dulu pernah mengatakan Dua partai yang sekarang halal Tapi gak Diklarifikasi Ada PKB Ada Nasdem Dulu Nasdem PKB diklaim sebagai partai Pendukung penista agama Haram memilih mereka Kata dia Hah? Sekarang kenapa gak ada klarifikasi? Sudah halal ya ikhwan Yang dulu sempat haram Sekarang sudah Halal ya ikhwan Kenapa gak? Sudah kalian yang mau berpartisipasi di dalam Ajang pemilu nanti sebagai Pemilih Pilih sesuka hati Gak ada lagi partai setan Partai Tuhan Sudah klaim partai Tuhan Sudah klaim mereka orang suci Sudah klaim mereka sebagai Pemimpin umat Yang notabene-nya di Indonesia ini Mayoritas adalah muslim Kalah pemilu Malu gak kita sebagai umat Islam? Malulah mereka udah klaim partai Tuhan Didukung Tuhan Kalah terus Dua kali Satu periode itu lima tahun Ngaku-ngaku cucu Nabi Ada lagi yang suruh bongkar makam Nabi Ada lagi yang baca kitab Arab Dari kiri ke kanan Ngaku ulama Apakah itu bukan penistaan terhadap Islam? Bukan penistaan terhadap Nabi? Bukan penistaan terhadap ulama? Kenapa diam? Rijik Karena Waktu itu Bukan di kubu kita Yang ini di kubu kita Makanya kita diam Itu namanya Nyamar ma'ruf Nyambimungkar Bukan Amar ma'ruf Nahimungkar Koros Mekah Koros Mekah Awowo Ya Koros Mekah Bersen Mekah Diundang oleh Raja Jin Salman kan kelihatan di kamera Raja Jin Hasil gosok lampu T.I.I.J. Yang terlintas di pikiran kita Yang pertama Untuk zaman sekarang nih Gara-gara doktrin Ada tiga hal Kalau melihat orang gila Pertama Kalian akan berpikir Kalau itu Wali Yuloh Gak apa-apa Untuk berkusnuzon Tapi jangan aneh-aneh Yang kedua Kita akan berpikir Bahwa itu adalah artis Yang sedang buat konten prank Baim Wong misalnya Yang ketiga Kita akan menganggap Bahwa orang itu adalah Intel Yang sedang menyamar Betul tidak Ujar T.I.J. T.I.J. Tetap di Puja-puja bangsa